Tapi yang penting ya, supaya dipahami, tapi mengajarkan Quran itu harus ada gurunya. Jadi ini bisa namanya Bapak Ibu mendapatkan ijazah, tapi mengajarkan Qurannya harus pakai guru. Tidak pernah ngaji Quran, mengajarkan Quran ya tidak boleh, tapi mengajarkan yang buah boleh. Tapi lafal-lafalnya, lafal-lafalnya Quran ini yang harus ada gurunya. Jadi harus dipahami begitu ya, dengan kemudian di ijazahkan, kemudian mengajarkan Al-Quran, tidak boleh. Entah tadi sudah diterangkan atau belum. Jadi syarat utama untuk mengajarkan Quran itu harus punya guru. Guru yang disebut Alil Quran. Alil Quran itu artinya yang ada sanat-sanatnya sampai Rasulillah. Guru kita mengajak kepada gurunya, gurunya menurut sampai, itu namanya punya sanat. Sebab semuanya diperintahkan belajar dengan guru ya, termasuk para sohabat ya. Sohabat Ali saja yang menjadi kiainya sohabat, itu diperintah Nabi untuk belajar Quran. Padahal bahasa Arabnya tidak diragukan. Kalau mengigas saja pakai bahasa Arab. Melinduri kalau pakai bahasa Arab. Kita tidak mengigas saja tidak pakai bahasa Arab ya. Nah itu diperintah. Ya Aliyu ta'alamil Quran wa'alimhunnas. Ya Aliyu, belajarlah Al-Quran dan ajarkan kepada manusia. Padahal bahasa Arabnya sudah menjadi bahasa Ibu. Kadang-kadang kita itu sudah besar sedikit tidak mau ngaji. Padahal Nabi ngajinya itu sampai mati. Nabi juga memberi contoh kepada kita, ngajinya ada gurunya. Siapa gurunya? Malaikat Jibril. Tingkatnya itu derajatnya di bawah Nabi jauh. Nah ini untuk teladan kita, kita harus mau ngaji kepada alil Quran. Walaupun tidak punya titel, walaupun tingkatannya di bawahnya atau umurnya di bawahnya. Tapi memang alil Quran, ya harus boleh jadi guru. Ngajinya tidak sekali tapi berulang-ulang. Maka diterangkan setiap malam Ramadan itu, Malaikat Jibril mendatangi Nabi untuk mudah rosah. Apa yang dibaca? Yang sudah diturunkan dibaca. Nanti tambah lagi, dibaca lagi dari awal. Begitu seterusnya sampai akhir Ramadan. Di akhir Ramadan.